Saudara Perang Bintang di Pilkada Jawa Tengah, dua jenderal dari TNI dan juga Polri akan bertarung menjadi pemimpin Jawa Tengah 5 tahun ke depan. Apa yang ditawarkan untuk masyarakat Jawa Tengah? Kita ulas malam hari ini bersama bakal calon wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yassin Maimun dan juga Hendra Prihadi. Malam, Mas Hendi, Gus Yassin, selamat malam. Malam, Pak Udrin. Selamat malam, Pak Bersa. Oke, saya mau tanya yang ringan-ringan dulu nih, malam semuanya. Saya mau tanya yang ringan-ringan dulu, buat Gus Yassin dan juga Mas Hendi, ini kalau di Jakarta sudah mulai nih, bakal calonnya mulai bertemu dengan warga. Kalau di Jawa Tengah sudah pada curi-curi start awal juga nggak bertemu dengan warga nih, Gus? Ya, tentu kalau ketemu warga, pasti ketemu ya, karena kita hidup di Jawa Tengah. Nah, dan selalu bersama-sama dengan warga Jawa Tengah, dan saya juga mengikuti Mas Hendi, juga sama lah. Kita karena tinggal di Jawa Tengah tentu ketemu dengan kader, ketemu dengan relawan, ketemu dengan jawan, dan saya melihat juga ya sama dengan di Jakarta. Tapi kalau Gus Yassin sendiri merasa diuntungkan nggak dengan sebagai bakal calon wakil gubernur Jawa Tengah? Karena sebelumnya Gus Yassin juga adalah wakil gubernur Jawa Tengah, pada saat itu bersama dengan Mas Ganjar, ini merasa diuntungkan nggak? Satu langkah, atau bahkan mungkin lima langkah lebih terdepan nih, untuk merebut suara di Jawa Tengah? Enggak mbak, saya sama aja, Mas Hendi juga sama lah, kita juga sama-sama sudah jalan, kemarin juga sudah ketemu, saya yakin lah. Kita sama-sama fair, sama-sama mulai setat pada pendaftaran kemarin, walaupun sebenarnya juga kita sama-sama sudah jalan ya. Kemarin di Bilag, saya juga kebetulan mencalonkan diri di DPD, sehingga juga berjalan di Jawa Tengah, Mas Hendi juga saya rasa seperti itu mbak. Kalau Mas Hendi sudah dua kali menjadi wali kota Semarang, sebelum juga wakil wali kota, nah kalau untuk sekarang di Pilkada Jawa Tengah ini harus kerja lebih ekstra nggak? Karena kan lawannya nggak main-main nih, bakal calon wakil gubernurnya Gus Yassin juga adalah sebelumnya mantan wakil gubernur Jawa Tengah. Iya, saya rasa begitu ya mbak Udri, bahwa perhelatan kali ini di dalam Jawa Tengah ini pasti berbeda dalam konteks kewilayaan seperti Vilakot. Tapi yang paling utama adalah dalam kesempatan yang baik ini tentu saja kami akan terus berupaya memaksimalkan sisa waktu ini yang kurang lebih dua bulan ke depan tentu bisa terus berupaya bertemu masyarakat sebanyak-banyaknya, kemudian juga menyampaikan visi Pak Andika, saya, kemudian juga bisa mencari perhatian masyarakat supaya nanti mereka tertarik. Tentu saja tidak mudah karena Gus Yassin nanti dengan Pak Lufi pastikan juga punya program-program yang saya rasa juga bagus juga nanti. Mas Endi, kalau misalnya kemarin pada saat pendaftaran kan Pak Ahmad Lufi dan juga Gus Yassin ini kan diantar oleh Wapres terpilih ya, Mas Gibran begitu ya, juga wali kota Solo. Kalau dari Pak Andika dan juga Mas Endi ini punya jagoannya siapa nih Jawa Tengah? Akankah Mas Ganjar juga akan diturunkan ini? Kalau setahu saya bahwa daerah Ampuan Jawa Tengah itu kan koordinatornya adalah Bupuan, Mas Pacol, Mas Yedisi Taurus gitu ya. Tapi saya rasa PBB dalam hal ini Bupai Gatis Soekarno Putri juga akan melihat potensi-potensi yang ada di wilayah keluarga besar PD Perjuangan. Jadi bukan tidak mungkin Mas Ganjar nanti juga akan diturunkan terutama untuk basis-basis Mas Ganjar yang selama 10 tahun beliau pasti sudah mengenal sangat dekat dengan warga yang ada di Jawa Tengah. Dan yang lain-lainnya juga saya rasa juga punya kesempatan dan kemampuan yang sama dari organisasi selain partai ya struktural ada organisasi saya. Kemudian juga relawan-relawan yang selama ini terus menjadi bagian kekuatan teman-teman yang di Jawa Tengah. Saya rasa peluangnya hari ini masih sama dan tinggal kita berharap sisa waktu ini bisa kita optimalkan untuk pasangan Andika Endi. Meskipun Gus Yassin ini adalah petahana juga jadi peluangnya menurut Mas Endi ini masih tetap sama ya 50-50 ya? Saya rasa begitu. Jadi pasti kita bekerja Gus Yassin dengan Pak Ludwi juga bekerja dan saya rasa ini peluang yang sama tinggal bagaimana masyarakat nanti bisa memilih pemimpin yang terbaik untuk Jawa Tengah ini. Oke untuk memilih karakteristik dari pemilih Jawa Tengah kan nasionalis, religius. Kalau Gus Yassin sendiri selain tadi diuntungkan dengan petahana karena Gus Yassin juga adalah petahana, diuntungkan juga nggak dengan dekatnya Gus Yassin ini merebut hati dari para santri untuk mereka nanti memilih pada saat dipilkada Jawa Tengah? Tentu setiap kontistan memiliki kepercayaan diri masing-masing dan memiliki kanan masing-masing sehingga sebenarnya kita sudah bisa mengukur kekuatan kita di mana saja. Dan begitu juga Mas Hendy dan Pak Andika juga saya rasa beliau berdua juga sudah bisa mengukur kekuatan-kekuatannya di simbol-simbol 35 kabupaten dan kota ada di mana saja. Sehingga ini memang yang perlu kita petakan lagi, kita sinkronkan lagi. Dan tadi disampaikan memang kami tidak secara langsung masyarakat memang mengatakan bahwa ini adalah pasangan nasionalis-religius yang mana pasangan nasionalis-religius ini disampaikan atau muncul pada pemilu tahun 2018 di Jawa Tengah ketika saya mendampingi Mas Ganjar. Dan Alhamdulillah suara itu baik. Dan tidak hanya begitu saja dan ternyata pada pemilu Pilgub 2018 ini diadopsi oleh sebeberapa daerah. Ada bahkan sampai pusat ya waktu itu Pak Jokowi berpasangan dengan G. Ma'ruf Amin. Tentu itu mempermasangkan antara nasionalis dan religius karena negara kita adalah negara beragam. Dan kalau sekarang untuk pencalonannya Gus Yasin bersama Pak Ahmad Wufi memakai strategi yang sama begitu karena kan nasionalis-religius jadi artinya ya nampaknya kerja kerasnya yang gak perlu ekstra-ekstra banget deh. Yakin nanti menang? Ya kalau kerja tetap harus kerja ekstra Pak ya. Gak bisa kita karena tahu Mas Endi, Mas Andika ini juga orang-orang yang hebat, memiliki konsiden yang sebanyak tentu kami juga akan melakukan strategi-strategi. Dan Alhamdulillah memang di beberapa media, terutama media sosial, memang muncul kalimat nasionalis-religius yang harus dibilih seperti itu mbak. Tetapi juga kita harus tetap kerja. Gus, bocoran dong ketua tim SES-nya siapa sih untuk bertarung nih? Nanti besok Rabu insya Allah dikitaumumkan mbak. Sudah ada tapi? Sudah ada. Dari mana Gus bocorannya? Yang jelas dari Jawa Tengah mbak. Dari Jawa Tengah. Kalau dari Mas Endi juga mohon dong bocorannya mas. Akankah jangan-jangan ini Mas Ganjar jadi ketua tim SES atau mungkin jangan-jangan ada nama lain juga nih? Ya, kita memang sedang menyusun ya kerangka timnya gitu. Untuk beberapa nama yang nanti jadi ketua tim SES, saya rasa nanti biar Pak Andika saja yang mengumumkan. Tidak elok kalau dari saya mbak. Nah, Mas Endi tadi kan kalau misalnya pasangan dari Pak Ahmad Lufi bersama dengan Gus Yassin, ini tadi kan sudah identiknya itu memang nasionalis dan juga religius. Dan memang pemilih di Jawa Tengah juga seperti itu. Nah, ini harus gimana nih caranya biar juga menyaingi supaya bisa menang dipilihkan dari Jawa Tengah? Karena kan dua-duanya nih, Pak Andika dan juga Mas Endi adalah nasionalis. Ya, memang mungkin banyak orang yang mengatakan yang paling tepat adalah nasionalis religius. Tapi kan juga saya punya pengalaman ya waktu ikut pemilihan wali kota Semarang, bahwa dalam konteks nasionalis pun yang penting sepanjang punya perhatian buat semua masyarakat, terutama tokoh-tokoh agama, organisasi keagamaan. Saya rasa itu akan menjadi nilai yang lebih penting daripada hanya berupa figur ini nasionalis atau figur ini adalah religius. Jadi buat saya hari ini semuanya adalah sama. Nantipun kalau nanti misalnya bisa terpilih, kalau berirido, ya kita harus berdiri sama di depan semua masyarakat yang ada di Jawa Tengah ini tanpa harus membedakan mana itu kelompok yang warna ini, warna itu, agama ini, agama itu. Yang penting kita akan sampaikan program-program kita yang nantinya pasti untuk kemaslahan masyarakat yang ada di Jawa Tengah ini. Kalau semuanya punya kesempatan yang sama, kalau gitu kan di PILX sendiri kan PDI Perjuangan di Jawa Tengah menang ya Mas ya? Tapi kemudian pada saat berbeda nih hasilnya di PILPRES begitu, Mas Gejar mendapat di posisi kedua yang pertama adalah Pak Prabowo. Nah kalau misalnya ini, kali ini nih, dengan Kim Plus dan juga bersama melawan PDI Perjuangan nih, bersama dengan Pak Andika dan juga Mas Yeni, ini mengulang lagi nggak sih pertarungan antara Pak Jokowi versus PDIP? Secara teori mungkin bisa dikatakan begitu Mbak. Cuman politik ini kan nggak seperti matematika. Nggak kadang-kadang nggak satu tambah satu dua, bisa tiga. Karena Jawa Tengah nih masalahnya nih, kandangnya banteng. Ya apalagi orang banyak mengatakan Jawa Tengah kandangnya banteng. Maka hari ini yang paling penting adalah kami, Pak Andika dan saya berupaya terus meningkatkan spirit bertempur. Teman-teman yang ada di keluarga besar PDI Perjuangan dan relawan-relawan yang selama ini selalu bersama kita, terutama untuk bisa membuat Jawa Tengah ini menjadi provinsi yang semakin baik. Jadi kita terus akan berupaya semaksimal mungkin. Gimana dengan ini, Gus Yassin sendiri dan juga Pak Ahmad Lutfi nih? Ya, tentu kami juga akan melakukan terobosan-terobosan. Selain kami ingin menyampaikan bahwa angan-angan dari guru saya, guru kita semua, Mbak Maimun adalah pemimpin yang melanjutkan. Sehingga ini memiliki kesempatan, karena saya kemarin mendampingi Mas Ganjar, mengetahui program-program di Jawa Tengah yang mana yang sudah baik, ini akan kita teruskan. Dan mana yang masih perlu diperbaiki atau masih ditingkatkan, akan kita tingkatkan. Dan kami tadi sampaikan bahwa religis ini bukan hanya agama Islam saja ya, kami juga perhatikan seluruh agama. Dan Alhamdulillah, pada periode yang lalu saya mendampingi Mas Ganjar, bisa kita menyampaikan, memberikan pengayuman dan program terhadap seluruh agama yang ada di Jawa Tengah khususnya. Nah, ini yang akan kita lanjutkan. Dan tentu banyak program-program yang sudah pernah kita lakukan selama lima tahun yang kemarin, itu akan kita lanjutkan. Dan kalau memang ada yang kurang, saya mohon minta saran dan masukan dari banyak masyarakat. Khususnya masyarakat Jawa Tengah adalah akademisi, ini juga kita libatkan untuk membangun Jawa Tengah dengan tentu mereka punya program-program, punya pemikiran-pemikiran yang harus kita ikut sertakan. Kalau gitu, program apa yang kemudian ditawarkan solusinya? Terutama misalnya, contohnya adalah soal kemiskinan, Ghusus Yassin. Karena kan Ghusus Yassin juga petahannya bersama dengan Mas Ganjar kemarin. Ya, Alhamdulillah Mbak, selama lima tahun, pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menurun angka kemiskinan, kita selalu mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat. Dan kami juga banyak masukan-masukan terkait seperti satu desa, satu OPD. Artinya setiap OPD membidangi satu desa itu akan kita tingkatkan. Dan Alhamdulillah Mbak, itu bukan hanya di Pemprov saja, masyarakat, organisasi-organisasi kemasyarakat juga mengadopsi itu. Sehingga banyak organisasi yang terlibat dalam pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh organisasi masyarakat yang membantu kami. Karena kalau kita bicara tentang APBD saja, tentu akan lambat akan. Tetapi kalau masyarakat menyengkuyung bareng-bareng, komunikasi baik, sambutan warga baik, nah ini yang saya rasa akan lebih ringan untuk mengentaskan kemiskinan di Jawa Tengah. Kalau menurut Mas Andy sendiri, ini benarkah di Jawa Tengah penurunan kemiskinannya sudah sangat-sangat terasa begitu? Ya, dari sudut pandang mana kita melihat? Kalau yang sudah dilakukan Pak Ganjar, Mas Yagus Yassin, pasti sudah seperti itu. Tapi yang paling penting adalah, kita ini kan ada di dalam sebuah masa yang selalu berkejar-kejaran dinamika kehidupannya. Maka kita akan coba lakukan percepatan hal-hal yang sudah dilakukan pemimpin-pemimpin zaman dulu. Pak Ganjar, Khus Yassin waktu itu bagus, sebelumnya Pak Bibit bagus, Pak Marjanto bagus, dan seterusnya. Nah, saya dengan Pak Andika coba tawarkan hal yang melihat bahwa yang bagus ini harus dipertahankan, tapi yang belum bagus harus dicarikan solusi-solusi yang tepat, untuk kemudian bisa lebih maksimal dan optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Oke, Mas E, gimana Mas? Contoh misalnya bicara kemiskinan ya, kalau kemiskinan kan cara pandangnya sebenarnya adalah orang miskin itu pasti nggak punya duit, orang nggak punya duit umumnya nggak punya pekerjaan. Dua sisi itu yang mesti dikerjakan bareng. Jadi misalnya penganggurannya dicarikan pekerjaan, ditingkatkan lewat UMKM, kemudian yang usianya sudah tidak produktif, di situ pemerintah harus turun tangan langsung, charity, box source, bedah rumah, dan seterusnya. Jadi saya rasa angka-angka ini harus terukur supaya akhirnya Provinsi Jawa Tengah ini semakin hari semakin cepat untuk bisa terus tumbuh berkembang. Kalau kemarin kan juga Mas Ganjar ini ada memberikan beberapa saran juga ya untuk mengurangi kemiskinan, Gus Yassin. Ini sebenarnya catatannya perlu dievaluasi atau jangan-jangan ada program baru juga nih, Gus? Ya, insya Allah nanti juga akan ada program-program baru ya dalam melanjutkan terobosan-terobosan. Tentu saya melihat, saya mendampingi Mas Ganjar kemarin, kita sharing bareng-bareng komunikasi dengan Mas Ganjar juga baik, Alhamdulillah penguntasan kemiskinan di Jawa Tengah menurut kami baik ya, sudah baik, tetapi memang perlu kita tingkatkan lagi terobosan-terobosan. Karena memang kami tahu kok Jawa Tengah ini luasannya juga luas ya. Dan 35 kabupaten dengan jumlah penduduk yang begitu besar, 38 juta, artinya kita harus lebih kerja keras lagi untuk memberikan pelayanan khususnya pelayanan pengantasan kemiskinan, memberikan terobosan-terobosan untuk bagaimana masyarakat ini mendapatkan pekerjaan dan sebagainya. Ini kan dua jenderal yang akan bertarung ya Agus Yasin dan juga Mas Hendi ya. Nah ini kan dari ibaratnya warga sipil lah begitu, ini juga bagaimana memastikan agar pada saat nanti membuka masa kampanye, begitu tidak ada juga terlibat TNI PORI yang aktif, jadi masing-masing tetap buyup ini dan tetap netralitasnya juga terjaga, dan tetap nomor satunya adalah memberitahukan kepada masyarakat sebanyak mungkin program-program apa yang dijalankan. Ini gimana jaminannya supaya tidak terganggu nih? Gimana nih Gus? Ya, saya rasa ya terkait perang jenderal atau apalah itu saya rasa memang itu melekat ya. Tapi saya rakin kok mereka berikap dua ya, Mas Andika maupun Mas Lutfi pada waktunya nanti, kan mereka sudah purna semua mbak. Artinya sudah tidak terikat dengan... Karena kan terakhir Pak Lutfi ini mantan Kapolda kan? Saya yakin, ya mantan Kapolda ya mbak. Tetapi kan nanti pada penetapan kan pasti keduanya sudah purna semua, sehingga kita akan bekerja dengan masyarakat sipil, dengan lelawan, dengan partai politik, kita akan dibatkan semuanya. Dan Alhamdulillah memang lelawan-relawan kami sudah bergerak, sudah berjalan, mereka mengkampanyekan dengan masif ke sendi-sendi masyarakat, dan tentu kami sampaikan bahwa kami juga ingin ada masukan dari masyarakat ini yang penting. Dan saya yakin dengan banyaknya lelawan yang kita ampu saat ini, mereka akan menjadi mata dan telinga buat kami. Karena kami tahulah mata kami ini hanya dua, telinga kami dua, kalau berdua berarti artinya empat dan apa, hanya empat saja. Kami tidak bisa mendengarkan semuanya. Nah kami butuh lelawan ini untuk memberikan masukan kepada kami. Kalau dari Mas Andi sendiri, jaminannya seperti apa Mas? Supaya kan tidak benar-benar ibaratnya perang nih, perangnya adalah adu gagasan aja nih, jangan sampai jadar-jadar ini juga TNI Polri-nya, nanti jangan-jangan sengit juga nih pada saat di dunia nyata nih, pada saat nanti masa kampanye. Saya mulai mengenal Pak Andika kurang lebih seminggu ini ya, tidak intens setiap hari ketemu. Beliau juga sempat beberapa kali di wawancara wartawan terkait adanya prediksi Perang Bintang. Tapi jawaban yang saya dengar sungguh membuat saya merasa surprise gitu. Beliau justru menyanjung Pak Lutfi dan Pak Andika ini adalah sosok-sosok negarawan yang pasti tidak akan mempergunakan kekuatan-kekuasaan aparat itu untuk bisa mengaruhi rakyat sibil di dalam proses memilih. Jadi menurut saya, apa yang dikhawatirkan masyarakat terhadap Perang Bintang di Jawa Tengah ini mudah-mudahan tidak akan terjadi karena dua orang jenderal yang sedangkan bertarung ini saling memuji dan saling merasa bahwa mereka-mereka ini adalah negara-negara yang tidak akan memakai kekuatan-kekuatan dari aparat baik TNI maupun Polri untuk hanya sekedar menang di dalam pil keadaan Gubernur Jawa Tengah. Jadi saya yakin dan optimis. Kemudian juga balik lagi masalah soal elektabilitas nih. Nah ini gimana caranya juga untuk mengejar ketertinggalan nih? Harus kerjanya 24 jam penuh atau gimana nih Mas Endi? Karena kan Pak Atmat Lufi ini juga di trending nomor satu ya di elektabilitas. Kemudian juga Gus Yasi juga adalah petahana. Gabungan juga nasional religius, kimplas juga. Banyak nih tantangannya, besar sekali nih. Ibaratnya battle-nya nih, pertandingannya nih Mas Endi. Iya, kalau dihitung matematika begitu emang beda. Tapi juga ada cerita-cerita bagaimana seorang yang gede, badannya besar, punya senjata yang luar biasa. Dia kalah juga sama orang yang badannya kecil itu ada pertempuran David lawan Goliat. Jadi semuanya serba mungkin Mbak Aldri. Jadi kita lihat saja nanti di dalam kompetisi ini. Yang penting adalah fairness gitu ya. Penting adalah masing-masing saling menjaga aturan, memakai semua programnya sesuai dengan prosedural dan mudah-mudahan. Apapun itu, itu adalah pilihan rakyat Jawa Tengah yang terbaik. Kalau dari Gus Yasi sendiri, tadi itu banyak banget nih plusnya. Bukan kimplas aja, tapi plusnya juga banyak banget nih Gus Yasi nih. Bersama dengan Pak Atmat Lutfi nih. Gimana juga caranya juga menjaga tadi pesannya Mas Endi ya. Gimana tadi fairness juga, keadilan juga. Ini yang menjadi penting. Karena kemarin juga kan sampai-sampai Mas Wali Kota yang juga wapres terpilih Mas Gibran juga sampai turun nih. Ikut ke pendaftaran KPU kemarin. Ya, saya rasa sama-sama ya kalau di TNI maupun Polri itu yang dikedebatkan adalah negarawannya ya. Bagaimana membela negara. Dan saya yakin kalau pimpinan-pimpinan negara kita ketika negara itu dalam genting, mereka pasti akan meninggalkan itu semua dan akan membela negara. Dan tentu kami bersyukur sih ya dengan banyaknya relawan, banyaknya partai politik yang mendukung dan mengusung kami, itu akan menjadi sumber kekuatan bagi kami. Dan saya yakin para relawan dan parpol ini akan menggerakkan seluruh kadernya. Relawan-relawan juga begitu. Tapi yang paling penting adalah saya rasa bukan hanya menang saja, tetapi bagaimana kita bersama-sama dengan relawan maupun partai politik, itu menempatkan mereka menjadi sumber masukan bagi ketika ada kejadian atau masalah-permasalahan di Jawa Tengah ini, saya rasa kita akan lebih nikmat karena banyak masukan dari partai politik, para relawan yang sudah berjalan selama hampir lima tahun ini, Pak. Jadi mereka Alhamdulillah memberikan masukan dan awareness kepada kita. Nah kalau dari PDI Perjuangan, Mas Hendi gimana nih? Kan sampai-sampai tadi Pak Rudi di media online bilang, wah jangan sampai kita kalah pilkada nih, kalau kita kalah pilkada berapa nih rapot tilih lima tahun ke depan? Ya, ya secara saya itu wajar ya Pak Rudi selaku senior partai menyampaikan kepada kader dan kita semuanya hal seperti itu. Karena sebenarnya titik terkecil yang untuk bisa langsung ketemu masyarakat, bisa langsung bersentuhan dengan masyarakat, dia adalah kepala-kepala daerah ini, parti, wali, utah, gubernur gitu. Mereka yang tahu persis kebutuhan masyarakat, mereka yang tahu persis interaksi masyarakat yang ada di wilayah. Jadi harapannya Jawa Tengah sebagai kandang pantang ini bisa dipertahankan. Banyak kemudian optimisme-optimisme kita yang kemudian terus kita alami dari kemarin sampai hari ini terkait dengan pilkada. Mudah-mudahan sih analisis pimpinan-pimpinan partai dan juga Pak Rudi terutama terkait pilkada ini bisa kita menangkan, itu bisa terwujud. Mudah-mudahan kita akan semuanya berupaya. Pertarungan yang sangat dinanti sekali, dipilkada Jawa Tengah. Terima kasih Pak Sendi. Terima kasih Kus Yassin. Sehat semuanya suatu waktu. Terima kasih Kus Yassin.